Intro I'm here for you You, you, I'm here for you Cuman Sahabat pagi di rumah, ini saya kedatangan sahabat saya Ini kembaran saya dulu, kita sama-sama foto model bareng ya Model apa ya? Cuman kalau dulu di majalah, kalau saya di Spandung Oh kampanye sih, kampanye dia Spandungnya juga ngelukis sendiri Dulu kita tuh ada namanya sediem tiga jari ya Kayaknya gini Dulu jarinya masih kecil-kecil Tapi sekarang udah kebut-kebut Jadi masih masuk sediem tiga jari Masuk Saya tau, saya sering ngeliat Saya sering ngeliat, kalau airgi Kalau udah bapak gak pernah Dia banyak, kalau bisa di truk Oh di truk Yang dilukis sendiri itu ya? Tapi seksi banget ah bapak di truk itu seksi banget pak Itu sengaja, itu jaman dulu Tulisannya kutunggu dudamu Oke, sahabat pagi sudah ada airgi disini Kita mau bas yang seru-seru Untuk segmen kali ini kita akan bahas OMG Oh my god Oh my god Apa aja yang oh my god Apa aja yang oh my god Ini paling enak kalau ngobrol ini sama airgi Ini kenalan basicnya dia host ya Dan juga MC MC Jadi dia pasti banyak MC Nah ini yang dimaksud dengan oh my god Airgi tau gak? Enggak tau kan? Enggak tau Itu berarti Yang bener aja Jadi alat bungkam orang berisik Ada Untung saya tuh gak pernah berisik loh pak Saya tuh seumur-umur pasti ngomongnya tuh pelan Gitu gak pernah berisik Kalau saya lagi ngomong tuh saya gak pernah Apa selalu berhenti Terus orang-orang juga Ini ngeselin kalau gini Ini ada alat bungkam yang bisa membikin orang jadi gak berisik Namanya speech jumping gun Diciptakan oleh Kazuta Kurihara dan Kozi Tuka Oke jadi alat ini akan merekam kata-kata dari orang Yang akan kita suruh diam Terus kata-kata itu ditembakkan kepada pemilik kata-kata yang berdurasi 0,2 detik Gimana sih? Masih bingung nih Kalau baca begini masih bingung Seperti apa prakteknya ini ya? Jadi dia ngerekam alatnya tuh kayak gitu tuh kan Habis itu diarahin ke dia itu Akhirnya semua omongan yang terekam itu akan balik lagi ke dia Jadi dia akan ngerekam Karena dia akan berisik gue Misadar gak ya gitu Sejak alat ini keluar atau edar Yang pertama yang kita menggunakan ini adalah ajis gagap Serius saya gak bohong Karena tembakan itu tadi bisa mempengaruhi proses otak Jadi orang yang bicara akan gagap Jadi itu efeknya tuh Efeknya kena ke otak jadi agak Waduh Belumnya berisik Ajis udah pernah pake gitu Oh iya iya Seringan mungkin ya Jodinya kebawa terus Ini memang diciptakan orang Jepang tuh memang terkenal dengan Gak berisiknya itu kan Bener-bener disiplin Makan di restoran Kalau ada berisiknya dia komplain Dia gak mau Langsung tembak Nonton konser aja gak berisik Katanya ya Orang metal rock The exit like Metallica Dia cuman Dia malah Beneran di Jepang Pak cuman bikin-bikin doang Kusuk lah Mereka tuh kusuk Gok kan pernah konser di Jepang Kau pernah konser di Jepang Dan emang gak berisik ya pak Emang gak berisik? Orang gak ada orang Semangat Lebih kesepi ya Lebih kesepi ya Bukan gak berisik itu Ini ada lagi nih ya Oh my god Jalan bisa di charge mobil listrik Ini maksudnya apa ya? Masa sih? Masa sih? Jadi di London ada teknologi pengisian baterai buat mobil listrik Hebatnya pengisian baterai ini dipasang di permukaan jalan Keren banget ya itu ya Oh gitu Jadi di jalan tuh buat nge-charge disitu Jadi mobil yang lewat jalur tersebut bisa mencharge baterai mobil secara wireless atau tanpa kabel Pengembangan teknologi yang disebut Dynamic Wireless Power Transfer ini dibuat untuk memfasilitasi pengguna mobil listrik Di Inggris yang saat ini semakin banyak digunakan Oh jadi di Inggris itu sudah pakai mobil listrik Banyak kayak di Indonesia Tapi kalau di Indonesia sih kayaknya masih belum perlu Yang perlu tuh jalur untuk charge handphone Oh dikit-dikit bener gak? Jadi ke jalur tapi handphone kita gak mau Udah luati dulu mati Panik 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 Car charge handphone Orang lebih panik soalnya handphone mati Daripada mobil mati Daripada mobil mati gue juga bingung Dia tinggal naik taksi Yang penting handphone tetap nyala Tetap nyala Karena orang-orang kita kan eksis Checkingnya kita kakak Masalah bukan apa-apa orang Indonesia itu Itu kan kalau handphone tuh saking gak mau matinya Mereka punya powerbank Kembali dong kalau mobil powerbanknya segede Ini usul yang bagus nanti saya coba ngomong ke pemerintah Indonesia lah Untuk dibikinkan seperti ini Coba nyalonin lagi Jadi lu aja yang gitu Nantilah Sudah rencana mau nyalon sih Tapi di salon Pak Umar Nah ini ada lagi Mi Neon Film ya Minion Ini beda Mi Neon Ini mi yang sekarang sedang ramai dibicarakan Masa sih Iya bener Gue lagi nyari nih chargeran bisa buat otak di fitness Ini kan penyakitnya kolesterol nih Iya ya Dia ngomongnya enak banget ya Iya ya Kalau aku kan asing lambung Oh iya ya Jadi kita pas kita di fitness Orang-orang pada olahraga kita enggak Kita ngobrolin penyakit Ini mi neon ini mungkin cocok buat yang lagi diet kali Oh iya mungkin Coba kita lihat dulu ya Karena ini sangat unik sekali Sedang ramai banget dibicarakan Di Jepang ini ada mi udon yang berwarna neon Dengan menggunakan cara khusus Mi ini terlihat bersinar seperti lampu Tapi gelik ya Iya tuh kayak Mungkin kalau di Jakarta tuh Kalau di Indonesia mungkin ini Kali kuda lumping kali ya Kuda lumping Makan neon soalnya Oh iya bohong Bersu ancurin Bener-bener Iya Ini kayak belut tuh Sekilas kayak belut ya Iya dia dikasih pewarna khusus Jadi kayak ultraviolet Lampak seperti neon lah mi-nya Untuk apa coba Oh mungkin ini kalau makan di tempat gelap Iya kan Tapi disana kayak gini aja baru ya Orang kita ayam aja jadi Warna-warna Ayam putih Itu kasihan Ayam putih dicat hitam Ada Dibilang kok ayam cemani nih Barang sama dicat Filok Sudah lama Sudah gitu burung yang burung kecil-kecil Diwarna-warnain kan Kan siarnya sebenarnya pengen banget Gue beli semua terus gue lepas Eh ditakut lagi sama dia Jadi gimana coba itu Oke selanjutnya kita kembali ke Topik kita pada pagi hari ini Tentang oh my god Ini ada cafe bernama Tokyo Snake Center Ini adalah cafe ular Namanya aja snack Snack berarti tempat snack dong Tempat ular Oh tempat ular Bukan tempat snack makanan kecil ya Cafe ular ini pertama kali di Tokyo Pengunjung bisa menikmati hidangan lezat Sambil ditemani ular-ular yang eksotis Pada takut ular gak apa seneng sama ular Biasa aja sih Biasa aja Kamu suka ular? Aku suka ular Jangan suka matok Di hati kamu Gue suka gitu sih Iya bener Dia akan memang seneng Dia melihara kan rumah ya Oh ya Sempat mau pelihara Cuma suami takut Suami tuh takut sama istri dong Ada videonya nih Kita lihat nih Tuh Wah Wah Keren 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 Mesti nih gue ke cafe ini nih Kalau ke Jepang Ini Jepang ya Tuh Lihat tuh Ngobrol Tapi kalau orang yang Apa gak suka ular tuh Bisa stress disini ya Stress lah Kalo bete banget Kayak suami SD Tapi gue Aido takut banget Soalnya sama ular Tapi pokoknya Perlu karakter Karena ular ini Tidak berbisa Jadi di cafe ini Jadi aman banget Dekat pengunjungnya Kalau pengen megang Pengen main-main Dengan ular itu Ada biaya tambahan Tapi Sekarang gue nanya Kenapa ular Belang-belang Ular ada yang gak belang pak Rata-rata belang-belang Kenapa Soalnya mungkin Emang kulitnya itu pak Emang dari sana Karena jenisnya kayak gitu Salah Karena kalo kotak-kotak Nanti diisi TTS Gitu Ya lumayan lah Sembilan pagi Sembilan pagi Mungkin Irgi Kita sasaranin Untuk ikut kontes aja gimana Kontes rambut Kontes rambut Tapi dibekuin Ini ada kontes rambut beku Di Kanada Nah tuh liat Kan kurang kerjaan Tapi kalo berendam di air panas Memang biasanya enak banget Untuk badan pegel-pegel Tapi kalo di Yukon Kanada Berendam di air panas Bisa bikin rambut beku Oh gitu Uniknya banyak banget Terus dunia yang datang Untuk ikut kontes Internasional Hair freezing Oh gitu Rambutnya beku Rambutnya jangan Bukut Ini gimana Coba yang ini Coba yang ini Rambutnya 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 Duh kacau Katanya kalo cewek-cewek tuh Seneng sama cowok-cowok yang Bulu-bulu begini Oh iya, enggak sih Ya kan kalo lu mah enggak Oh iya Coba cewek tuh deh Coba bukan cewek Pak, gue tau sih Ternyata kita sama Jadi ini suhu airnya Sampai 40 derajat celcius Dengan udara di musim dingin Yang temperaturnya Sampai minus 30 derajat celcius Akan membekukan rambut Langsung dalam 60 detik Jadi hitung dalam 60 detik Rambut langsung kaku Hadiahnya dari konteks ini Mendapatkan 150 US dollar Atau sekitar Nanti kali 14 ribu Lebih lah ya Kalau siang terturun lagi gimana Mudah-mudahan turun lah Jangan naik terus ya Oh ini ada yang Bagus banget nih Buat orang yang sering Keluar Win-win in the back Win-win solution Win-win in the back Win-win in the back Yang bunyinya Pratrot Oh maksud SD Aroma kentut Iya pak Kenapa emang? Aroma kentut Udah dari sana udah pasti begitu Untuk merubah wangian aroma kentut ini Ada pil unik Ubah aroma kentut menjadi wangi coklat Ini ada pil yang bisa bikin kentut jadi aroma coklat Kalau mau cari pil ini ada di Perancis Bukan cuma aroma coklat aja Ada juga varian aroma lainnya Seperti ada aroma mawar, violet Dan si Christian Poincheville Orang yang menemukan pil ini Terinspirasi dari pengalamannya sendiri Ia dan teman-temannya merasakan perut kembung Setelah makan banyak Dan menurutnya bau dari perut kembung itu Sangat mengerikan Jadi dia bertanya-tanya dalam sanubarin hati terdalam Ini gimana caranya bau-bau mengerikan itu bisa hilang dari penciuman kita Akhirnya dia menemukanlah pil kentut terbuat dari bahan alami Seperti adas, rumput laut, dan blueberry Dapatkan segera hari Senin harga naik Jadi kalau udah mie makan pil ini orang jadi sombong lalu ya Iya Begitu lewat Coba kalau orang yang Kentut yang normal dulu deh Eh siapa selesai kentut? Siapa selesai kentut? Kita mau main game sama kak Irgi Nanti abis main game ini, kalau Irgi menang, Irgi akan langsung bisa tanya-tanya kepada pedagang tau gejerot ya Yang namanya Pajai Nudin Itu hadiahnya 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 benar kan? Oh gitu ya? Iya Hadiahnya kita aja Oke kita mulai ya Hadiah uang tunai Jadi ini ada beberapa pertanyaan Harus dijawab selama 5 detik Oke Ya 5 detik ya Pokoknya kalau misalnya gak bisa dijawab berarti poinnya akan berpindah ke lawan mainnya Jadi Bang Andre sama Irgi yang Oh jadi kita berdua nih Kita berdua Kalau gak bisa dijawab berarti poinnya ke saya Pak Cya tolong dihitung ya Bisa diganti yang lain gak? Gue kebayang yang Kalau gak hitungan dari saya Nanti Pak Cya tinggal Tut ya Oke Pertanyaan pertama Untuk Irgi Sebutkan 5 museum di Jakarta 1 Museum gajah Museum layang-layang 5 Abis 2 Cepet dong Bisa gak jawabnya Iya Museum yang berapa? Yang ada di Jakarta 1 Museum gajah Museum satria mandala Museum layang-layang Museum Museum panas Museum dingin Museum semi Iya Bisa 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 Gimana 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 juga gue kalah Kenapa 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 Gue belum 5 Mereka malah gue jawabnya Iya 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 Bukan Katanya 5 detik Cepet banget Hitungnya 5 detik Ketanya 5 Coba lagi ya Lagi ya Oke ya Airgi Sebutkan 5 makanan khas Indonesia 1 2 3 4 5 detik 5 detik 5 detik 5 detik 5 detik Saya tambahin 7 detik ya 1 2 3 4 5 6 Gue jadi 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 Pas ke diri 5 detik Aduh Irgi harus cepet dong Coba Coba Makanan khas Indonesia 1 Enak Udah jawabannya Enak Makanan enak 5 Udah 5 ya Oh Mewakili semua Gado-gado Enak Kotoprak Enak Ini enak Ini enak Bener Bener Hebat 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 Airgi lagi ya Kita dibutuhkan Nah ini Irgi kayaknya Supaya Supaya dia bisa Lebih cepat Lagi Mesti minum pil Tadi Coba ya Ini 5 detik lagi 7 detik Makan ya Sebutkan 5 ikan Yang bisa dimakan Gampang banget kan Ikan bisa dimakan 1 Semua bisa Bisa dimakan 2 Apa aja ikannya Oh ikan mas Ikan gurame Ikan pati Ah berarti 3 Ikan nasi Ikan kue Ikan mie Ikan gado Ikan sayur Ikan roti Waduh Bapak kembangnya kan Waktunya masih banyak Aduh Masih panjang banget ini Masih banyak Ikan fangsi Ikan fangsi gak Ikan fangsi gak penyanyi Oh iya Oh iya Salah Sergih 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 Hadiah 10 juta Untuk benang tabu Maaf sekali Gak bisa dikasih ya Aduh Irgi sayang-anggih Musihnya Musih tadi Irgi kalau dapet 10 juta Gak apa-apa Sombangin lu buat biaya Ntar kalau bisa nyalon lagi Gila baik banget Buat apa Kalau gue sih Buat Makasih Ntar 10 juta nya Gue mau beli alat fitness aja Gue bisa latihan bareng Bapak tetep ngobrol Gak akan latihan Yaudah selamat pagi Ntar kita balik lagi ya Tetap di pagi-pagi Semangat I'm here for you You do You do I'm here for you I'm here for you